Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Peserta bimbingan teknis calon fasilitator pendidikan keluarga dalam jaringan yang berbahagia. Hari ini kita akan memulai proses belajar untuk meningkatkan kemampuan saudara menjadi fasilitator pendidikan keluarga dalam jaringan. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama. Kualitas keluarga sangat menentukan kualitas kehidupan sebuah bangsa untuk mewujudkan negara yang kuat, maju, dan sejahtera. Keluarga merupakan unsur penting dari tri pusat pendidikan, selain sekolah dan masyarakat. Namun sampai saat ini, masih banyak keluarga yang belum tersiapkan dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mendidik anak. Peran dan tugas keluarga diantaranya adalah mendidik dan mendampingi anak. Termasuk di dalamnya menumbuk kembangkan karakter, kompetisi abad 21, dan tentu saja budaya literasi. Begitu banyak tugas dan fungsi yang diemban oleh keluarga. Dan kehadiran Direkturat Pembinaan Pendidikan Keluarga adalah untuk memperkuat peran dan fungsi keluarga ini. Serta mengajak keluarga untuk terlibat aktif dalam mendukung pendidikan anak. Direkturat Pembinaan Pendidikan Keluarga menyiapkan fasilitator pendidikan keluarga sebagai garda terdepan. Namun, untuk mengedukasi lebih dari 83 juta keluarga di seluruh Indonesia tentunya tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan fasilitator yang dilatih secara tetap muka. Direkturat Pembinaan Pendidikan Keluarga saat ini meluncurkan program bimbingan teknis calon fasilitator pendidikan keluarga dalam jaringan atau disingkat BCF Dikel Daring. Konsep pembelajaran dalam jaringan ini mengharuskan saudara untuk belajar secara mandiri, baik itu lewat modul ataupun lewat video. Kami menyediakan sesi pendampingan berupa video conference di mana saudara dapat melakukan diskusi interaktif dengan arah sumber dan diskusi WhatsApp group ataupun melalui rubrik percakapan yang telah disediakan. Di setiap materi akan ada kuis dan tugas yang harus saudara kerjakan untuk mengukur tingkat pemahaman saudara terhadap materi. Hasil penilaian tugas nanti akan dimasukkan ke dalam akun masing-masing. Nah, bagi yang sudah mengikuti seluruh proses pembelajaran dan memperoleh minimal nilai 80, maka saudara akan dinyatakan lulus dan saudara boleh mencetak sertifikat elektronik dan disimpan di akun masing-masing. Bagi mereka yang belum lulus, silahkan diulang kembali. Begitulah proses pembelajarannya. Saya menyebut baik teraksalannya program ini dan dengan harapan dapat menambah jumlah fasilitator pendidikan keluarga untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Om Santi 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 Hoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!